Pelatih Bali United, Stefano Cugura berkomentar soal pemusatan latihan TC, panjang timnas U20 Indonesia yang banjir kritik dari para pelatih dan tim-tim peserta Liga 1 Seperti yang diketahui, Sim Taeyong tengah memimpin TC timnas U20 Indonesia jelang Piala Asia U20 2023 Namun akhir-akhir ini TC timnas U20 Indonesia besutan Sim Taeyong tersebut banyak dapat kritik dari berbagai klub peserta Liga 1 Selain tim-tim peserta Liga 1, para pelatih ada yang mengkritik kebijakan TC timnas U20 Indonesia, salah satunya adalah Thomas Do TC jangka panjang ala pelatih Korea Selatan tersebut dinilai tidak perlu Mereka justru mengatakan bahwa para pemain muda lebih membutuhkan kompetisi dibanding TC yang hanya sekedar latihan saja Stefano Cugura atau Akrab Disapateco selaku pelatih tim Bali United Angkat bicara mengenai polemik TC jangka panjang timnas U20 Indonesia Pelatih asal berhasil itu mengatakan bahwa TC seperti ini bukanlah hal yang baru di Indonesia Sebab ia sudah cukup lama bekerja di sejumlah tim peserta Liga 1 Dan sepanjang karyernya di Indonesia, TC selalu melihat timnas Indonesia melakukan TC panjang Bahkan ia juga menyebutkan bukan hanya sin saja yang melaksanakan TC jangka panjang ini Pelatih versi Bandung yakni Louis Mila juga pernah melaksanakan TC jangka panjang kala menangani timnas Indonesia Timor ekstimor pelatih versi Jajakarta itu pun menjelaskan bahwa seharusnya klub-klub Liga 1 harus mengerti keadaan sin Pasalnya, Sintai Yong harus mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk performa maksimal timnas U20 Indonesia di ajang Piala Asia U20 2023 Terlebih lagi timnas U20 Indonesia nantinya akan berlagak di Piala Dunia U20 2023 Yang berlangsung pada Mei hingga Juni mendatang Tampil di ajang sekelas Piala Dunia bukanlah perkara mudah bagi Indonesia Kebetulan di edisi kali ini Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Pelatih berusia 48 tahun itu juga senantiasa melepas para pemainnya ke timnas jika dibutuhkan Namun sayangnya tak ada satupun pemain Bali United yang dipanggil sin pada TC timnas U20 Indonesia kali ini Pelatih PSN Makassar, Bernardo Tavares, ikut pemberikan kritik dalam pemanggilan pemain timnas U20 Indonesia Seperti diketahui, dua pemain tim Juko Eja yakni Saki Asraf dan Sultan Saki mendapatkan panggilan Mereka juga sudah lama bergabung sejak pemumuman 30 pemain untuk training camp TC ini Namun hampir 10 hari berjalannya TC masih ada klub yang belum mengirim pemainnya Dua tim Liga Satu yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung masih menahan pemainnya Hal ini mendapatkan sorotan khusus dari Bernardo Tavares Dia mengaku jika ada beberapa pemain yang dipanggil ke timnas membuat PSN tidak bisa menggunakan jasanya PSN demi mendukung prestasi timnas tetap mengirim pemain-pemain tersebut meski akan mengurangi kekuatan tim Namun ada beberapa tim yang masih bisa menahan pemain untuk dipanggil ke timnas U20 Indonesia Tavares melihat jika pemanggilan pemain ke timnas untuk jangka panjang juga berpengaruh kepada tim Pasalnya mereka akan memiliki menit bermain yang minim dengan tim Akibatnya saat kembali ke PSN penampilan pemain tersebut menurun dan harus kembali beradaptasi untuk mendapatkan performa terbaiknya Terkait TC panjang timnas, pelatih asal Portugal ini menilai jika hal tersebut kurang efektif Terima kasih telah menonton!